Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga di pagi yang cerah ini Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian Bisa join di Santap Ilmu Studio Baik, dalam kesempatan ini Perkenalkan kami Nobon HRGA Departemen General Service Section Dalam kesempatan ini Kami akan sharing Terkait dengan pengolahan sampah Menjadi sumber energi Mungkin Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian Dimanapun berada Sering tahu bahwa Di sekitar kita Ataupun dimanapun kita berada Masih adanya beberapa Tumpukan-tumpukan sampah Baik itu sampah yang tercecer Atau yang tertumpuk di Tempat tinggal kita Ataupun di Jalan-jalan umum Ataupun di sungai-sungai Nah, itu Merupakan Masalah bagi Kita semua Nah, untuk itu Marilah kita Bersama-sama Untuk Mengelola Sampah Dengan baik Karena Kalau hal ini Kita biarkan Maka Bisa Terjadinya Atau Bisa timbulnya Beberapa Bibit-bibit penyakit Bisa menimbulkan Bau yang tidak sedap Dan juga Di saat musim Banjir Musim hujan Bisa banjir Terkait dengan Dasar hukum Untuk peluang sampah Yaitu PP no.8.1 Tahun 2012 Tentang Peluang sampah Rumah tangga Dan Sampah sejenis Rumah tangga Di dalam Bab 3 Pasal 10 Disebutkan juga Bahwa Setiap orang Wajib melakukan Pengurangan Dan penanganan Sampah Di dalam Bab 3 Pasal 12 Juga Disebutkan Bahwa Setiap Produsen Wajib melakukan Pembatasan Timbulan Sampah Terus Dalam Bab 3 Pasal 13 Juga Disebutkan Bahwa Setiap Produsen Wajib Melakukan Pendaur Ulang Sampah Dengan Menggunakan Bau produksi Yang dapat Ditaur Ulang Menarik Kembali Sampah Dari produk Kemasan Produk Untuk Ditaur Ulang Atau EPR EPR Terlebih Terlebih Dahulu Kami Akan Menyampaikan Definisi Dari Sampah Bahwa Pengertian Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Disebutkan Bahwa Sampah Itu Merupakan Sisa Kegiatan Kegiatan Sahari Manusia Atau Proses Alam Yang Berbentuk Padat Atau Semipadat Berupa Jad Organik Atau Anorganik Bersifat Dapat Terurai Atau Tidak Dapat Terurai Yang Dianggap Sudah Tidak Berguna Lagi Dan Dibuang Nah Kemudian Ada Lagi Definisi Sampah Menurut WHO Disebutkan Bahwa Material Sisa Yang Nidak Dienginkan Setelah Berakhirnya Suatu Proses Nah Itu Mungkin Pengertian Dari Sampah Kemudian Sampah Sendiri Mempunyai Jenis Atau Komposisinya Yaitu Yang Terdiri Dari Sampah Organik Dan Sampah Anorganik Mungkin Terkait Dengan Komposisi Sampah Ini Bagi Bapak Ibu Dan Adik-adik Sekalian Bukan Suatu Hal Yang Asing Bahwa Yang Pertama Disebutkan Bahwa Komposisi Sampah Itu Sampah Organik Sampah Organik Ini Yaitu Sampah Yang Mudah Membusuk Seperti Sisa Makanan Sisa Sayuran Atau Atau Daun 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 Kering Terus Sampah Anorganik Sampah Anorganik Ini Dapat Kita Artikan Sampah Yang Dita Mudah Membusuk Seperti Plastik Wadah Pembungkus Makanan Botol Atau Yang Lainya Kemudian Jumlah Produksi Sampah Jumlah Produksi Sampah Ini Kalau Kita Lihat Dari Beberapa Faktor Itu Diantaranya Yang Pertama Jumlah Dari Kepadatan Daerah Tertentu Serta Aktivitas Penduduk Daerah Yang Berkesangkutan Juga Jadi Kalau Kita Melihat Dari Jumlah Kepadatan Penduduk Otomatis Dimana Suatu Daerah Yang Jumlah Penduduknya Padat Itu Akan Menghasilkan Timbulan Sampah Yang Lebih Besar Juga Dan Dimana Suatu Daerah Itu Banyak Aktivitas Ya Mungkin Timbulan Sampah Yang Dihasilkan Juga Lebih Banyak Kemudian Dari Sistem Pengumpulan Dan Pembuangan Sampah Yang Dipakai Kemudian Geografi Ini Juga Sangat Berpengaruh Terhadap Jumlah Dan Komposisi Sampah Misalkan Kita Di Daerah Pegunungan Darata Daratan Rendah Dan Pantai Mungkin Ini Berbeda Beda Kemudian Jumlah Produksi Sampah Ini Dipengaruhi Juga Oleh Sosial Ekonomi Dan Juga Oleh Musim Nah Musim Ini Apabila Di Saat Musim Kemarau Ya Mungkin Timbulan Sampah Juga Boleh Dikatakan Tinggi Saatnya Pohonan Atau Daun-daun Pada Kering Nah Ini Otomatis Timbulan Sampah Organik Yang Ditimbulkan Juga Lebih Besar Misalkan Ada Lagi Musim Ini Berpengaruh Pada Setiap Musim Buah Contohnya Misalkan Lagi Musim Buah Mangga Nah Ini Juga Mungkin Berpengaruh Juga Terhadap Timbulan Sampah Organik Kemudian Kita Melangkah Pada Sumber Sampah Sumber Sumber Sampah Ini Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Sumber Termasuk Kita Sendiri Manusia Itu Juga Boleh Dikatakan Sebagai Sumber Sampah Misalkan Bahan Buangan Yang Dikeluarkan Oleh Tubuh Kita Itu Sebagai Hasil Pencernaan Contoh Misalkan Kita Buang Air Seni Kita BAB Nah Itu Sudah Termasuk Dari Sumber Sampah Disamping Manusia Ada Juga Hewan Hewan Ini Sama Penghasil Sampah Misalkan Bahan Buangan Yang Dikeluarkan Oleh Hewan Contohnya Kayak Sapi Kambing Dan Lain Sebagainya Ini Merupakan Hasil Pencernaan Nah Kemudian Air Limbah Buangan Rumah Tangga Maupun Pabrik Terus Selanjutnya Sisa Proses Atau Hasil Sampingan Kegiatan Rumah Tangga Ada Sampah Yang Lapuk Terus Sampah Tidak Mudah Lapuk Kemudian Kita Lanjut Untuk Komponen Sumber Sampah Ini Bervariasi Ini Juga Ada Beberapa Sumber Misalkan Contoh Ini Ada Yang Rumah Permanen Rumah Semi Permanen Rumah Non Permanen Toko Terus Sampai Ke Pasar Termasuk Jalan Arteri Ataupun Jalan Kolektor Sekunder Nah Misalkan Ini Kita Contoh Rumah Permanen Nah Itu Kalau Kita Amati Atau Kita Cek Itu Untuk Volume Perhari Perorang Kalau Kita Pake Liter Itu Hampir 2,25 Liter Sampai Dengan 2,50 Liter Nah Kalau Misalkan Kita Pake Tonase Kilo Ini Antara 0,350 Kilo Sampai Dengan 0,400 Nah Ini Ada Lagi Rumah Semi Permanen Nah Ini Untuk Perorang Untuk Perharinya Kalau Kita Konvensi Dengan Liter Ini 2 Liter Sampai Dengan 2,25 Liter Kalau Kalau Dari Tonase Beratnya Pakai Kilo Ini 0,300 Sampai Dengan 0,350 Jadi Untuk Komponen Sumber Sampah Ini Berbeda Beda Nah Terus Kita Lanjut Di Kandungan Energi Berbagai Jenis Sampah Ini Kita Mempunyai Jenis-jenis Sampah Misalkan Sampah Kertas Plastik Ataupun Sampah Yang Berasal Dari Kebun Atau Pengarangan Ini Semuanya Mempunyai Kandungan Energi Yang Berbeda Beda Misalkan Contoh Kertas Yang Karton Nah Kertas Karton Ini Mempunyai Nilai Panas Atau Nilai Kalori 100 154 Sampai 4118 Nah Sama Kalau Kita Dibandingkan Dengan Kardus Nah Ini Tidak Sama Ini Karton Ini Untuk Kardus Nilai Panasnya 1284 Sampai Dengan 4252 Kalau Kalau Kita Bandingkan Ini Selisihnya Hampir Seratusan Terus Kita Lanjut Ke Sampah Plastik Nah Sampah Plastik Juga Ini Ada Beberapa Macam Kalau Kita Lihat Di Layar Monitor Ini Ada Plastik Yang PS Ada Plastik Yang PET Bottle Ada Yang Plastik HDPE Lembaran Ini Contoh Untuk Plastik Yang PET Bottle Ini Mempunyai Nilai Panas 1382 Sampai 4446 Terus Kita Ambil Contoh Lagi Misalkan Plastik PS Ini Mempunyai Nilai Panas 1379 Sampai Dengan 4274 Kemudian Ini Ada Sampah Kebun Seperti Daun Rumput Ranting Pohon Ini Semuanya Mempunyai Nilai Panas Atau Kandungan Energi Yang Berbeda Beda Nah Ini Ada Lagi Untuk Tekstil Dan Karet Terus Sampah Makanan Dan Pasar Nah Ini Permasalahan Permasalahan Terkait Dengan Sumber Sampah Permasalahan Permasalahan Yang Pertama Yaitu Volume Sampah Di setiap Harinya Makin Besar Dan Tidak Diimbangi Oleh Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir Atau Tempat Pembuangan Sampah Semendara Terus Yang Keduanya Lahan DPA Semakin Menyempit Jarak Tempat Pembuangan Akhir Dan Pusat Sampah Relatif Jauh Ini Juga Sangat Berpengaruh Dengan Biaya Operasional Kita Karena Seharusnya Mengeluarkan BBM Dengan Kos Yang Kecil Ini Bisa Menjadi Besar Dengan Jauhnya Tempat Pembuangan Akhir Dengan Tempat Pembuangan Sementara Terus Fasilitas Penghutan Sampah Terbatas Teknologi Pengolahan Sampah Tidak Oktimal Dan Sampah Yang Telah Matang Dan Berubah Menjadi Kompos Tidak Segera Dikeluarkan Dari Tempat Penampungan Sehingga Semakin Menggunung Terus Tidak Semua Lingkungan Memiliki Lokasi Penampungan Sampah Nah Ini Juga Yang Bisa Menyebabkan Kita Membuang Sampah Tidak Disiplin Membuang Sampah Asal Buang Mungkin Ini Pengaruhnya Di Setiap Daerah Atau Di Setiap Lingkungan Yang Kecil Tidak Mempunyai Penampungan Sampah Sementara Terus Kurangnya Sosialisasi Dan Dukungan Pemerintah Mengenai Perolahan Dan Pengolahan Sampah Serta Produknya Terus Minimnya Edukasi Dan Manajemen Diri Yang Baik Mengenai Pengolahan Sampah Secara Tepat Nah Kita Disini Disebutkan Bahwa Apa Saja Bahaya Bahaya Dari Sampah Kalau Kita Lihat Di Layar Monitor Bahwa Bahaya Sampah Itu Dapat Menimbulkan Pencemaran Tanah Mungkin Ini Mengganggu Lahan Pertanian Yang Otomatis Nanti Di Saat Panen Produktivitasnya Ini Rendah Terus Sangat Berpengaruh Berpengaruh Juga Dari Kualitas Panen Tersebut Terus Menimbulkan Pencemaran Air Nah Limbah Ini Terbawa Air Yang Mengibatkan Kualitas Air Juga Menjadi Tidak Sehat Terus Menimbulkan Pencemaran Udara Ini Apabila Sampah Itu Dibakar Efek Gas rumah Kaca Ataupun CO2 Akan Semakin Tinggi Menimbulkan Bau Tidak Setiap Menjadi Sarang Binatang Terus Mengganggu Keindahan Lingkungan Di Sekitar Kita Nah Ini Terkait Dengan Paradigma Pengolahan Sampah Sekarang Kita Yang Sedang Diutamakan Yaitu Dengan Paradigma Yang Baru Paradigma Baru Ini Kalau Kita Lihat Bahwa Sampah Itu Mempunyai Sumber Daya Ekonomi Sampah Dikumpulkan Pada Tempatnya Kemudian Kita Olah Tapi Kalau Waktu Dulu Paradigma Sampah Ini Kita Kita Kumpulkan Dan Kita Buang Pada Tempatnya Tetapi Belum Adanya Proses Lebih Lanjut Terkait Dengan Pengolahan Sampah Ini Diatur Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Terus Tujuan Dari Pengolahan Sampah Sendiri Yaitu Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Menjadikan Sampah Sebagai Sumber Daya Ini Kalau Kita Lihat Di Layar Monitor Upaya Pengolahan Sampah Ini Ada Beberapa Teknik Yang pertama Ada Red Juice Ada Reuse Ada Recycle Replan Respect Repair Reading Dan Sebagainya Kemudian Penanganan 3R Sendiri Kalau Di Dalam Tingkat Rumah Tangga Itu Ini Ada Beberapa Cara Untuk Penanganannya Misalkan Untuk Reuse Ya Mungkin Dengan Cara Gunakan Kembali Wadah Atau Kemasan Untuk Fungsi Yang Sama Atau Fungsi Yang Lainya Kemudian Ada Red Juice Mungkin Upaya Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Dengan Gunakan Produk Yang Dapat Di Isi Ulang Terus Ada Recycle Ini Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Pilih Produk Dan Kemasan Yang Dapat Di Ulang Dan Mudah Terurai Kemudian Penanganan 3R Di Perkantoran Ataupun Di Sekolah Ataupun Di Fasilitas Umum Untuk Greuse Mungkin Ada Beberapa Yang Bisa Kita Lakukan Misalkan Gunakan Sisi Kertas Yang Masih Kosong Untuk Menulis Kita Fotokopi Mungkin Kita Bisa Dengan Bolak Balik Terus Ini Ada Red Juice Dan Ada Red Sengkel Ini Ada Kawasan Komersil Pusat Perdagangan Dan Pasar Nah Ini Ada Beberapa Teknik Teknik Terkait Dengan Operasional Pengolahan Sampah Nah Ini Sebenarnya Untuk Teknik Operasional Pengolahan Sampah Ini Sangat Sederhana Sekali Ini Ada Pemilahan Sebelum Sampah Itu Kita Buang Ketempat Pembuangan Akhir Sebaiknya Kita Dilakukan Pemilahan Dulu Sesuai Dengan Jenis-jenis Sampah Misalkan Kita Sampah Itu Sampah Plastik Kita Kumpulkan Sampah Plastik Nah Kalau Itu Misalkan Sampah Kertas Nah Diusahkan Itu Sampah Kertas Semua Setelah Kita Kita Lakukan Pemilahan Dan Pengumpulan Kemudian Sampah-sampah Tersebut Kita Angkut Nah Setelah Kita Angkut Kita Pongkar Di tempat Pengolahan Di tempat Pengolahan Itu Nanti Sampah-sampah Kita Lakukan Daur Ulang Atau Diproses Lebih Lanjut Adapun Metode Penanganan Sampah Yang Ada Di tempat Pembuangan Akhir Itu Ada Beberapa Metode Ada Open Dumping Kontrol Landfill Dan Sanitary Landfill Nah Ini Kita Kita Akan Melihat Upaya Upaya Pengolahan Sampah Yang Ada Di PT Indosemen Plansir Bond Ini Upaya Yang Kita Lakukan Ini Ada Yang Pengurangan Timpulan Sampah Dan Juga Ada Juga Upaya Pemanfaatan Sampah Kita Ambil Contoh Yang Sudah Kita Jalankan Misalkan Ini Pengurangan Timpulan Sampah Melalui Penghematan Pemakaian Kertas Fotokopi Bergantoran Nah Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Ini Mungkin Di Saat Kita Melakukan Fotokopi Mungkin Ini Kita Lakukan Dengan Cara Bolak Balik Sehingga Dengan Cara Ini Kita Bisa Melakukan Efisiensi Dari Pemakaian Kertas Itu Sendiri Ini Contoh Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Kita Lakukan Terkait Dengan Penghematan Pemakaian Kertas Fotokopi 3 Tahun 8 Ini Untuk Tahun 2021 Ini Kita Bisa Mengurangi Timbulan Sampah Sebanyak 0,59 Ton 2002 Juga 0,53 Ton Dan Untuk Tahun 2023 Ini 0,54 Ton Nah Ini Ada Lagi Kegiatan Kegiatan Terkait Dengan Pengurangan Timbulan Sampah Kertas Ini Terkait Dengan Kegiatan Yang Ada di Kita Dari Kegiatan Training Ataupun Kunjungan Kunjungan Dari Anak Sekolah Yang Tadinya Di saat Makan Siang Pakainya Nasi Bok Ini Wadahnya Kita Ganti Dari Piring Dengan Kegiatan Ini Otomatis Kita Bisa Mengurangi Timbulan Sampah Kertas Ini Sebagai Contoh Kita Ambil Tiga Tahun Kebelakang Terkait Dengan Kegiatan Pusat Pelatihan Atau Training Ataupun Kunjungan Tamu Tahun 2021 Kita Dapat Mengurangi Timbulan Sampah Sebanyak 137 Ton Di Tahun 2002 1,43 Ton Dan Di Tahun 2023 1,32 Ton Ini Sama Juga Disamping Dus Nasi Kita Juga Melakukan Pengurangan Sampah Plastik Dengan Cara Yaitu Yang Tadinya Disiap Minum Pake Gelas Plastik Kemudian Kita Ganti Menjadi Gelas Beling Kalau Kita Lihat Dari Kegiatan Ini Kita Tarik Tiga Tahun Kebelakang Ini Kita Sudah Lumayan Bisa Mengurangi Timbulan Sabah Untuk Tahun 2021 Ini Kita Bisa Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Sebanyak 8 Kilo Di Tahun 2022 Sebanyak 13 Kilo Dan Di Tahun 2023 Sebanyak 10 Kilo Disamping Kegiatan Kegiatan Yang Tadi Di Blan Kita Juga Ada Istilah Kegiatan Bank Sampah Internal Bank Sampah Internal Ini Dilakukan Oleh OB Atau Obis B Yang Ada Di Berkantor Kantor Plan Kita Ini Nantinya Dikumpulkan Oleh OB Kemudian Disetorkan Ke Pihak Rain Nah Ini Masih Program Pemanfaatan Limbah Yang Ada di Kita Contohnya Misalkan Ini Semen Atau Semen Dari Quality Control Yang Tadinya Tidak Dimanfaatkan Sekarang Bisa Kita Manfaatkan Contohnya Kita Buat Boneka Asis Atau Mobil-mobilan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kemudian Kita Sudah Mulai Memanfaatkan Sekampadi Atau Serbu Gergaji Sebagai Bahan Alternatif Ini Juga Waktu Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Sebagai Material Yang Terbuang Nah Alhamdulillah Dengan Inovasi Yang Ada Di Plan Kita Sekampadi Ini Dapat Kita Manfaatkan Sebagai Bahan Bakar Alternatif Kalau Kita Lihat Dari Tiga Tahun Ke Belakang Sekampadi Yang Sudah Kita Manfaatkan Di Tahun 2021 Yaitu Sebesar 131 780 188 Ton Kemudian Di Tahun 2022 Ini Sudah Kita Manfaatkan Sebanyak 170 348 Ton Dan Di Tahun 2023 Sebanyak 124 536 Ton Nah Di Samping Sekampadi Tahun Kering Yang Ada Di Plan Kita Juga Sudah Kita Manfaatkan Ini Bahan-Ban Bekas Juga Yang Ada Dari Luar Kita Sudah Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Bahan Bakar Alternatif Nah Ini Sisa-Sisa Kertas Sisa-Sisa Kertas Bekas Potongan Bek Atau Saksemen Yang Ada Di Kita Ini Juga Sudah Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pembuatan Tas Ataupun Kantong-kantong Obat Tentunya Kegiatan Ini Tidak Kita Kerjakan Sendiri Kita Menggandeng Dengan CSR CSR Nanti Bekerjasama Dengan Desa-desa Binaan Yang Ada Di Sekitar Kita Nah Kegiatan Ini Juga Sudah Secara Tidak Langsung Sudah Memberikan Manfaat Kepada Desa Sekitar Contohnya Dengan Membuat Kantong Ini Secara Tidak Langsung Masyarakat Sekitar Mendapatkan Upah Dari Kita Kemudian Yang Terakhir Ini Pemanfaatan Sampah Dengan Membuat RDF Sampah Ini Yang Ada Di Kita Bisa Dimanfaatkan Sebagai RDF Yang Menggandeng Dengan Bumdes Yang Ada Di Sebelah Plan Kita Yaitu Bumdes Palimanan Barat Kalau Kita Lihat Dari Produksi Bumdes Untuk RDF Itu Di Tahun 2021 Sebanyak 1102 Ton Di Tahun 2022 Sebanyak 1092 Ton Dan Di Nah Ini Terkait Dengan Bumdes Yang Ada Di Sebelah Plan Kita Itu Yang Saat Ini Dikelola Oleh Bumdes Palimanan Barat Ini Mempunyai Latar Belakang Bahwa PT Indosemen Berkomitmen Dalam Presiden Lingkungan Melalui Gerakan Sukarela Pengolahan Sampah Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perusahaan Pada Tahun 2008 Indosemen Menderikan Unit Pengolahan Sampah Di Desa Palimanan Barat Terus Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu Anda Perusahaan Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Binaan Ataupun Tujuan Dari Pengolahan Sampah Ini Sendiri Adalah Untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Sampah Media Pembelajaran Bagi Masyarakat Untuk Membiasakan Berlaku Hidup Sehat Mengolah Sampah Menjadi Produk Yang Bermanfaat Dan Menciptakan Lapangan Kerja Yang Baru Nah Ini Sistem Pengolahan Sampah Yang Ada Di UPS Bumdes Balimanan Barat Untuk Penghasil Sampah Itu dari Desa Binaan Kemudian Dari Indosemen Juga Ada Indosemen Ini Termasuk Kategorinya Penghasil Dan Pemanfaat Pemanfaat Input Sampah Itu Semuanya Diolah Di Bumdes Setelah Diolah Nanti Ini Produknya Ada Dua Yaitu RDF Dan Kompos Untuk RDF Sendiri Nanti Kita Manfaatkan Sebagai Alternative Fuel Dan Untuk Kompos Nanti Untuk Land Improvement Atau Untuk Pemumpukan Tanaman Yang Ada Di Area Plant Nah Ini Alur Pembuangan Sampah Yang Ada Di Indonel Kita Ini Diawali Dengan Kita Menyiapkan Armada Khusus Pembuangan Sampah Armada Tersebut Lalu Keliling Di Tiap Kantor Setiap Kantor Yang Sampahnya Sudah Penuh Kita Angkut Nah Kemudian Kita Timbang Sebelum Kita Setorkan Ke BUMDES Setelah Kita Timbang Kemudian Kita Setorkan Ke BUMDES Dan BUMDES Akan Diolah Lebih Lanjut Nah Ini Adalah BUMDES Atau UPS Yang Ada Di Desa Palimanan Barat Ini Merupakan UPS Yang Kerjasama Dengan PT Indosemen Dunggal Prakarsa Ini Mempunyai Kapasitas Produksi Sebanyak 7,5 ton UPS Ini Terdiri Terdiri Dari 4 Machine Cluster 2 Shrider Dan Dilengkapi Dengan 2 Unit Screen Compose Nah Ini Titik-titik Pengambilan Sampah Yang Diambil Oleh UPS BUMDES Nah Ini Ada Beberapa Titik Ada 13 Titik Dan Ini Ada Dari Plan Kita Juga Ini Kita Membuang Sendiri Dengan Armada Tersendiri Ini Sekelumi Tentang Sistem Pengolahan Sampah Atau Sistem Pengolahan Sampah Yang Ada Di Kita Diawali Dengan Briefing Armada Sudah Siapkan Armada Bersiap-siap Untuk Ke Titik-titik Tong Sampah Tong Sampah Yang Sudah Penuh Akan Kita Buang Armada Sampah Akan Keliling Di Area Plan Kita Nah Ini Tempat Pengolahan Sampah Yang Ada Di Palimanan Barat Setelah Armada Sudah Terpenuhi Sampah Kemudian Kita Bongkar Di UPS BUMDES Palimanan Barat Sampah Kita Proses Sampah Kita Masukkan Ke Hopper Kemudian Kita Giling Dengan Mesin Sereder Nah Ini Adalah Mesin Cluster Atau Mesin Sereder Yang Ada Di UPS BUMDES Palimanan Barat Ini Untuk Biomasa Nah Ini Yang Dari Gingres Atau Tanaman Kita Sreder Juga Nanti Untuk Pemumpukan Sampah Nah Ini Adalah Hasil Dari RDF Setelah RDF Sudah Penuh Kita Masukkan Ke Wadah Atau Ke Karung Kemudian Kita Angkut RDF Tersebut Dengan Armada Yang Sudah Kita Siapkan Kemudian Kita Bongkar Di Area Storage Biomas Nah Nanti RDF Tersebut Kita Mixing Atau Kita Campur Dengan Sekampadi Setelah Dicampur Kemudian Kita Loading Pakai Unit Yang Sudah Kita Siapkan Kemudian Kemudian Kita Masukkan Ke Hopper Kemudian Kita Galirkan Galirkan Oleh Berkompare Ke SP Sebagai Bahan Bakar Mungkin Itu Saja Terkait Dengan Pengelolaan Sampah Sebagai Sumber Energi Yang Ada Di PT Indo Semen Plansir Bond Mungkin Sebelum Dan Sesudahnya Mohon Maaf Barangkali Ada Pemaparan Yang Kurang Jelas Sebelum Dan Sesudahnya Kamu Cakap Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus dukung Channel Santap Ilmu Dengan Like Subscribe Dan Share Konten-konten Kami Ke Teman-teman Kamu Sampai Bertemu Di Konten Berikutnya Ayo Belajar Di Santap Ilmu